selamat datang di channel edisa putra masih tentang seputar dunia otomotif kali ini saya akan mereview kendaraan all new triton atlet dimana model ini terbaru dari all new triton apa saja kelebihan juga fitur-fiturnya yang pasti berbeda dari tipe-tipe sebelumnya daripada tipe tipe yang untuk exit kemudian tipe GLS maupun tipe yang lainnya triton atlet ini dia double cabin lihat sudah ada stikernya warna hitam dan warna oranye juga nanti pada bagian interior terutama di joknya sarung joknya sudah ada kombinasi warna oranye juga langsung saja kita simak videonya dari samping kanan kita lihat body all new triton atlet ini sudah tadi dilengkapi dengan stiker stiker warna hitam dan oranye ada tulisannya atlet untuk di bagian pintu depan dan belakang juga di bagian baknya sudah ada stikernya untuk bagian fender nya dia ada warna hitam untuk lampunya lampu sudah dilengkapi dengan DRL yang sudah menyatu nanti kita nyalakan untuk pempernya juga ada variasinya sudah ada pemper yang bagian bawah kemudian untuk lampu fog nya dia ada di hampir di posisi tengah dari fender depan kemudian lambang dari Mitsubishi dia menggunakan warna hitam bukan untuk grillnya warna hitam lambangnya Mitsubishi masih menggunakan Chrome ya kombinasi merah hitam dan oranye sangat terpadu sekali begitu juga untuk bagian sebelah kiri sama ya Fendernya hitam menggunakan engine VGT high power turbo spionnya juga warna hitam dan langsung saja kita ke posisi kebaknya bak sendiri sudah dilengkapi dengan penutup pada bagian bak hanya kalau titan yang lain tidak ada topiknya seperti ini dia hanya ada langsung baknya saja ini bagian dalamnya sudah dilengkapi pengaman berupa fiber sehingga tidak lancat ke bagian baknya karena ini tidak dilengkapi dengan carry boy yaitu penutup baknya hanya variasi di bagian atas dari bak ini adalah variasi tambahan fiber nah ini sambungannya terlihat variasi ini juga sambungan variasinya biasanya tidak ada ininya tidak ada tambahan variasi untuk yang model Triton yang sebelumnya untuk bagian belakang lampunya model terbaru all new Triton masih menggunakan bolep bukan led lagi dia ada di ID common rail ada stikernya atlet untuk bumper bagian belakang juga kombinasi hitam dan oranye sangat bagus terlihat sangat aerodinamis dan keren juga mobil ini sudah dilengkapi dengan kamera mundur ini adalah posisi dari kameranya nanti kita lihat untuk posisi di interiornya juga ada lampu untuk rem yang ada di pintu bak belakang ini adalah lampu depan tadi yang sudah saya informasikan dia menggunakan DRL yang ketika mesin hidup lampu DRL nya ini bagian atas sudah menyala untuk menyamping dan kebawah dia lampu senyah masih berupa bolek dan di bagian depan sebelah dalam kemudian untuk lampu utamanya yaitu menggunakan lampu HID jadi lebih terang meskipun dia di kabut ataupun jalan hujan masih bisa tembus karena HID nya tidak terlalu putih namun ada semu-semu warna kuningnya nah untuk lampu DRL nya kalau mesin hidup dia lebih terang namun ketika lampu utama dinyalakan DRL nya akan lebih redup sehingga sebagai lampu kota atau lampu senja dia tidak terlalu terang ketika lampu utama dinyalakan nah ini HID nya sudah kita nyalakan terlihat sangat bagus karena ada lapisan khusus di dalamnya yaitu di HID untuk mesin sendiri Triton Altrit ini menggunakan mesin 4D56 yaitu mesin Pajiro Sport yang tipe lama bukan 4N15 kalau 4N15 itu All New Pajiro Dakar yang menggunakan mesin aluminium kalau ini masih menggunakan model tipe lama blok silindernya masih besi 4D56 dengan sistem ABS nah ini adalah sistem ABS nya ini adalah ABS SU hidroliknya jadi untuk mesinnya tidak ada perubahan dia masih menggunakan tipe engine 4D56 common rail untuk bannya sendiri dia menggunakan ukuran 245 lebar 65 dan ring 17 jadi kendaraan ini 65 lebarnya atau tingginya dan lebar band adalah 245 dengan ring pellet 17 in bisa dirubah apapun dibawar besar untuk ukurannya sehingga nanti All New Triton Atlet ini lebih cakep kita masuk ke interior nah ini joknya joknya sudah bawaan dari pabrik dia kombinasi hitam dan warna oran sudah ada bordirannya atlet dia untuk bagian depannya ada tulisan atlet kanan kiri jadi kombinasi warna hitam dan oran juga untuk bagian belakangnya kita lihat ada kombinasi warna hitam dan oran namun tidak ada tulisan atletnya jadi kita tidak perlu variasi lagi juga untuk bagian pintunya hitam ada variasi jahitannya warna oran untuk jok sendiri dia menggunakan elektronik jadi untuk menggesernya ke depan maupun ke belakang dia sudah menggunakan elektronik nah kita coba ini adalah untuk memajukan posisi bergerak maju dia untuk joknya dia juga bisa bergerak mundur kemudian yang satunya ini untuk dia bergerak sandaranya dia lebih ke belakang maupun ke depan nah kemudian ini kalau dia switchnya ke atas ke bawah untuk sandaranya jadi joknya hanya yang elektrik sebelah kanan nah untuk sebelah kiri joknya dia tidak menggunakan elektrik namun menggunakan manual nah ini adalah untuk pengatur posisinya tidak lagi menggunakan elektrik yang dikontrol elektrik yang dikontrol elektrik hanya sebelah kanan untuk transmisinya dia menggunakan transmisi otomatis dengan triptonik kalau ini dia ada posisi PRND dia bisa manual ke posisi plus dan minus dia otomatis maupun manual triptonik nah ini adalah kendaraan dengan penggerak roda for wheel drive atau 4 penggerak roda nah ini ada 2H 4H dan 4L ini adalah untuk pengaturan dari 2H 2H ini untuk jalan kota-kota penggerak roda belakang kalau di A4H bisa untuk penggerak 4 roda posisi high jalan yang kasar kemudian yang untuk 4L itu untuk penggerak 4 roda di posisi low jalan yang sangat kasar sekali misalkan di lumpur atau di off-road jadi ini Triton Athlete menggunakan 4WD Matic Transmission untuk dashboardnya untuk di odometer kita lihat dia posisi 4L tadi yang nanti akan kita ubah ke posisi 2L ini posisi 4L kita ubah ke posisi 2L sudah di posisi 2H ini posisi normalnya nah ini dia menggunakan MID sudah elektronik semua digital dari temperatur kemudian bahan bakar sekilometer juga sudah digital ini untuk kita coba untuk kamera mundurnya nah ini tadi kameranya ada yang ditutup atau ditutup bak ini kita posisikan mundur kameranya bekerja demikian review dari Mitsubishi Triton Athlete semoga bermanfaat mungkin bisa menginspirasi Anda saat pembelian kendaraan Mitsubishi apakah mau All New Triton Athlete Hiluk ataupun kendaraan yang lainnya terima kasih yang sudah menonton terima kasih terima kasih terima kasih